Halo, kami dari The Badass Team Creativity Station 2021 Motto kami adalah Think Big and Act Now Di sini, kami akan menunjukkan kesempatan kerja kami dan selamat menonton! Oke, sebelum kita mulai, saya akan menunjukkan tim kami Minji, Jun, Fionni, David, saya Kiki dan Fahmi Sebelumnya, kami minta maaf, pandemik membuatnya sukar untuk kami menghasilkan alat ini Jadi, di sini kami akan menunjukkan desain alat yang telah kami membuat Pertama adalah bahwa kami menentukan masalah Di sini kami telah melakukan penelitian di Banyuwangi dan kami menemukan masalah dengan sistem penyakitian penyakitian Tidak ada sistem penyakitian yang menggunakan pesawat yang menggunakan pesawat Ini akan menjaga pesawat karena mereka tidak dapat menemukan informasi atau jika ada masalah di tengah-tengah di dunia Satu utama kami dalam membuat ini adalah untuk membantu sekuriti atau risiko untuk mendapatkan informasi tentang pesawat yang kecepatan dengan cepat dan dapat menanggalkan dengan baik Tidak kami membuat dua sistem Namanya, emergency signalling system dan sistem yang dapat mencari informasi yang bisa menemukan informasi Di sini kami menggunakan microcontroller Arduino Uno dan sensor Delora untuk menggunakan emergency data dari kapal ke antena penyakitian di dunia Kami juga menggunakan sensor animometer untuk mengukur speed ketika pesawat di tengah-tengah ini adalah gambar sistem yang akan dilakukan tersebut kemudian menggunakan kabel ini perbunan yang tersebut kabel kabel arduino yang berbunan dan banyak lagi untuk menggunakan proses ini telah mencari kita telah membuat koncept kemudian perbunan 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 ini akan dilakukan dengan perbunan perbunan kemudian perbunan di tengah sebuah perbunan perbunan di tengah ke arduino number three put the circuit to the box as a cover after that attach anemometer sensor and antenna plug the anemometer in the arduino and assemble the product and then gateway tool step number one incorrectly assembly in the gateway pair the arduino with laura by jumper cable number two attach the antenna to laura then assemble the product here is the vinyl design of the created tool using dimension of 30 x 25 centimeter with a thickness of 10 centimeter makes this tool easy to use and carry by fishing boat besides that this tool is also able to survive in quick extreme weather the following is the final concept of the tool that will be installed on the land as fishermen signal receiver at sea in addition this tool is controlled by monitor using an application this application will be integrated with fishermen and risk walker if there is damage to send and receive emergency signal from the equipment thank you for your watching if you have any question please leave on the comment and don't forget to like and subscribe bye